Halo pemirsa, saya akan menjelaskan silsilah Ini saya dikirimin sama saudara saya, silsilah Saudara saya yang ada di Bima Jadi ceritanya, ini silsilah dari kerajaan Indrajamrut Raja Bima yang pertama Sampai berikutnya, lalu berubah menjadi kesultanan Sultan Abdul Kahir yang pertama Lalu Iambela yang kedua, Sultan yang kedua Sultan Nuruddin yang ketiga Sultan Jamaluddin Alisah Yang keempat, semua pakai Alisah nih Semua pakai Syah ya, semua Syah Hasanuddin Muhammad Syah, semua pakai Muhammad Syah Alauddin Muhammad Syah Kamalat Syah Kamalat Syah ini nenek kami yang dari wanita Karena waktu itu kakek kami, kakek buyut kami Buyut-buyut kamilah semuanya Sultan Abdul Haddin Muhammad Syah Masih kecil, makanya di jabat oleh nenek kami Sultan Bima yang perempuan Lalu kakek Abdul Haddin Abdul Haddin Muhammad Syah Ya, lalu kakek Ismail Muhammad Syah Nah, kakek Ismail Muhammad Syah ini Akhirnya punya cerita Ya, kenapa? Karena kakek Sultan kami yang lain Ya, Sultan kami yang lain Itu tidak memakai gelar Muhammad Syah Kenapa? Ada ceritanya Ya, ada ceritanya disini Ya, menurut cerita Sultan Abdullah ini Adalah anak dari istri keduanya Sultan Ismail Muhammad Syah Dan yang trah aslinya Sultan Putra Makota ini Sengaja dihilangkan karena ingin dibunuh oleh penjajah Pada saat itu Dan para pengkhianat istana Menurut ceritanya ya Tapi saya gak tau Lalu sampai ke Sultan Abdul Haddi Sultan Ibrahim Sampai ke Sultan Yang mulia Sultan Muhammad Salahuddin Beliau ini masih keturunan kami Tapi kami Sampai di Sultan Ismail Muhammad Syah ini Stop Generasi kami Karena beliau terbunuh Dan Kakek kami ini Akhirnya Mengangkat Sultan Abdullah Dari anak keduanya Yang menjadi Sultan Sejarahnya ini semua ada Ini Cucu kandungnya dari Sultan Ismail Muhammad Syah Eh anak Anak kandung Anak kandung Anak kandungnya ya Dari pernikahan putri Dari Kesultanan Deli Serdang Meriah W.I.C.O. atau Maria dengan Sultan Sultan Ismail Muhammad Syah ini dikaruniai beberapa orang anak Yaitu Om Pukako W.I.C.O. Hami Om Puk Awe Mene Wai Ipsha Sadiah Inapero Dan lain-lain ya Lalu Anak pertama dari Om Pukako Ini Melahirkan ini ya Melahirkan Balu Amaseo Samina Ina Jena Nah ini nenek saya Viva Ina Saami Nih nenek saya nih Jadi cucunya Sultan Ismail yang ketiga Nenek saya Nih Cucu Sultan Ismail ya Nah ini sejarahnya Jadi biar tau Lalu Ya Nenek saya menikah Lahirlah Ibu saya dengan Kakak-kakaknya nih Kakaknya adiknya Ini Almarhum Nurdin Nggak punya keturunan Udah meninggal Ini mama saya Hajah Sarinah Dokter Anda Hajah Sarinah S.E.P.D. Ini mama saya Lalu melahirkan saya Ini melahirkan saya Tiga orang anak Ya Ini Ini juga ada cerita nih Istri kedua dari Sultan Ismail Muhammad Syah Ini ada semua sejarah-sejarahnya Tapi kita buka disini aja lah Saya nggak mau kesitu Nggak mau ceritakan tentang istri keduanya Saya mau ceritakan Terah saya Terah saya tadi dari nenek Viva Ya Nenek Viva ya Nenek Viva Wa'i Viva Ini terah saya Ya Ini Aduh kecil banget tulisannya nih Nah ini Sultan Ismail Bentar Nah ini Ini Sultan Ismail Ya Bin Abdul Hamid Ini kakek buyut saya nih Sultan Abdul Hamid Sultan Ismail bin Abdul Hamid Ya Karena Kakek kami ini Abdul Hamid Muhammad Syah Nih Ini punya istri Sultan Ismail Istri pertamanya namanya ini nih Ini yang kesini nih Nenek Maria Nere Mariam Ya Ncuhi Maria Nenek Mariam ini Anak pertamanya ini Anak Anak Sultan Ismail Melahirkan ini yang tadi Yang saya bilang tuh Tuh Kako YCO Ompu apa segala ini Nah Ini bukan saya ngomong Ini tuh dari lembaga adat Bukan saya ngomong tuh Dari lembaga adat Ya Kalau saya ngapain ngomong Cuman Kalau nasab saya diputuskan Nggak boleh Karena saya cucu kandungnya Sultan Ismail Muhammad Syah Nggak boleh Ini dari Sultan Ismail Sultan Ismail Muhammad Syah Nih Ini Sultan Ismail Muhammad Syah Tuh Ya Kalau yang ini Tuh langsung generasinya Tuh Kata saya Saya ngapain Ngaku-ngaku Saya di Jakarta Nggak tahu apa-apa Cuman karena keluarga Saya meminta Saya untuk menjelaskan Nasab Ya harus saya jelaskan Gitu Ya Udah ya Nah ini nenek saya nih Ada disini nenek saya Nih Nenek Viva Nenek Viva Viva Cucu kandung dari Sultan Ismail Muhammad Syah Yang ketiga Gitu Jadi barang siapa yang ingin menghilangkan nasab saya Saya nggak bakal bisa diam Saya nggak bakal bisa diam Tuh ya Dari 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 Om Pukako Anaknya dari Om Pukako Tuh lahirlah ini Tiga orang anak Eh tujuh orang anak Tujuh apa lapan Lapan Empat Lima Sembilan 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 Elah Sembilan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ya Oke Itu aja penjelasan dari saya Jangan saya mengada-ngada Ngapain ngada-ngada Terima kasih Sampai jumpa di